Sama kaya Indonesia tetapi tetap aja Indonesia number one I love you Indonesia Dimana-mana tetap negara sendiri yang paling enak Terima kasih sudah menonton Kita beli buah anggur Nih ada buah tin Kalau disini namanya incir sih ya Mahal Kita beli tiga aja kayaknya That's just right But this one nice one This one half Don't half Dia mau yang How much Oke 4 4 lira 75 Dia beli Kita beli ini 4 lira Satu kilonya 4 Oke 3 Oke This one different Ini bulet Kalau yang ini gak bulet Kalau ini harganya Nektarin 6 lira Satu kilo Juga mau beli Ini Ini namanya Eric Bardak Ini sejenis Buah pelam Kita beli Ini namanya Portakal Harganya 6,75 Naik ternyata Good 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 Tin This Tin Granat Granat In that place I think This Granat Cashew Okay Granat You want granat You say granat 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 in that place Cashew 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 Kacang Metek This one don't have Tus Salt Salt Oke Try Baby Cashew In here Half Don't have Let me go back Oke See But That one is good This one is raw This one raw You see Look That one is good How about this one or not? Bedim Oke This one Yeah saya tidak pernah makan bisket itu bisket kamu selalu makan oke 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 tunggu bag selamat menikmati selamat menikmati kita beli anggur jadi kalau disini kita harus masuk-masukin sendiri kita beli beli ini juga beli ini beli ini septalin or fish terus ini ada nectarin terus ada anggur this one ini 6 metek metek sama B selesai dia bawa kuncinya kita di jalan guys habis beli buah-buahan karena stok buah-buahan sudah habis dan kalian tahu kan aku lagi diet jadi kalau misalnya lapar malam itu harus makan buah jeans and clothes terus terus aku juga ditemenin sama suamiku untuk beli buah-buahan hari ini karena jauh kan kalian tahu ya kalian aku tuh sama suami harus jalan satu kilometer jadi daripada jalan sendirian dan dia ada di rumah sore ini jadi sore-sore ini dia temenin aku keluar sambil bawa jing-jingan jalan sendirian jalan sendirian nigeria rek jalan sendirian musik jadinya katanya aku kan tanya secepatnya kita pergi ke nigeria terus kata dia enggak secepatnya kita tuh mau pergi ke rumah terima kasih Oh iya kalian kemarin kan sudah nonton pas dia nyanyi 17 Agustus dia tuh bener-bener semangat banget tau itu pas nyanyi sampai sesudah perekaman sudah apa sudah ngasih video gitu ngevideoin tuh habis selesai nge-shoot video itu tuh dia nyanyi lagi nyanyi lagi tapi ya masih belajar jadi masih belum lancar gitu ih lihat dirawatnya banyak banget so cool bisa dia dia mau pengennya so cool masih jauh gua aaaah 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 Berat banget Tuh Yang suka nanya aku kalau misalnya Nge-record pake apa? Pake HP ya guys Yang mahal itu Kacang-kacangan Tukan buah-buahan Kacang almond Kasiu Terus ini Ini yang dalamnya hijau itu Kita buka ya Kita lihat Wih wih Enak banget ini Bismillahirrahmanirrahim Kita cobain ya Ada yang nanya Hidup di Turki kan mahal Kalau masalahnya kalian kesininya Cuma buat jalan-jalan Buat liburan Ya pasti mahal Karena kalian juga tinggalnya Pasti di daerah Para wisata Hah? Beb What up? Bentar ya Beb Eh Beb Dia mau minum Jadi intinya Kalau misalnya kalian tinggal Dimanapun dan di daerah pariwisata Pasti biaya mahal Terus kalau misalnya kalian makan Kalian udah tau ya Disini harga buah-buahan Murah gitu kan Tapi kalau misalnya kalian beli buah-buahan Misalnya mangga Itu Turki gak ada gitu Jadi itu pasti pasti mahal gitu Kalau ini tuh tumbuh Tumbuhan Buah-buahan yang ada di Turki Jadi murah Terus musim Jadinya murah Kalau misalnya di Indonesia Buah mangga aja Kalau lagi musim Sampai 10.001 kilo kan Nah kalau misalnya disini Kalian mau beli mangga Satu aja itu bisa sampai 50.000 Terus avokat aja itu satuan Satunya itu bisa sampai 12.000 Nah ini lagi musim Terus memang disini Ditanam disini Jadi lebih murah Kalau misalnya kalian mau beli buah-buahan Buah-buahan tropical gitu Itu ada di Turki Tapi mahal banget Dan misalnya aku tuh lagi Kangen banget sama buah mangga Ada buah mangga disini Cuman sayang uangnya gitu 50.000 Kalau lagi mahal sampai 75.000 Suka mikir oh my god Masih inget gak sih Waktu itu aku post tentang Ubi Ubi Itu satu kilonya itu 175.000 Satu kilo Dan ketika udah dimasak itu Rasanya itu berbeda Jadi Jadi kalau misalnya mau makan apa-apa Mau makan Misalnya mau makan sesuatu Yang gak ada di Turki gitu Bukan khas Turki Kayaknya tuh sayang banget gitu Jadi begitu teman-teman Kalau misalnya kalian mau Mahal Ya gimana lifestyle kalian Kalian bisa mahal Bisa makan mahal Malah Biaya di Turki mahal Bisa aja Kalau misalnya kalian Lifsternya mau sederhana Itu bisa aja Kalian bisa masak Misalnya Masak nasi Karena untuk makan disini tuh Sebenernya kan Bukan nasi ya Roti Dan roti itu harganya murah Satu roti aja Yang gede itu Cuma Satu Satu lira Atau tiga ribu Dan itu dimakan oleh dua orang Begitu Jadi Kenapa saya bisa langsing disini Karena bukan diet sebenernya Tapi Tekanan hidup Apa-apa Kalau mau enak Itu makan nasi Kayak di Indonesia Mahal Jadi mendingan makan yang ada disini aja Lebih murah Pilihan hidup kalian Kalian mau hidup secara Sederhana Kalian harus bisa manage Atau kalian Mau secara Frontal Hidupnya Ya itu karena lifestyle Kalian Kalau misalnya Sebenernya hidup tuh sederhana Cuma lifestyle aja yang mahal Begitu kan Jadi Pilihan kalian Cuman Bagi aku sekarang Lagi enak banget ya Karena lira sekarang 2.500 Jadi Apapun Kalau misalnya Enggak apapun gitu ya Jadi Makanan yang kita beli tuh Termasuk Alhamdulillah Murah gitu Sama kayak Indonesia Tetapi tetep aja Indonesia Number one I love you Indonesia Dimana-mana Tetep negara sendiri Yang paling enak Teman-teman Ada buah tin Buah peach Anggur Ada plam Sama jaruk Segar Ini namanya Buah tin Yang kemarin kan ada Ada beberapa macam Buah tin ada yang warna Ijo Ada pula yang warnanya Ungu kayak gini Tapi aku lebih suka Yang warna ungu kayak gini Ini kayaknya Agak terlalu manis Karena buah tin itu Biasanya manis banget Bismillahirrahmanirrahim Beneran Gak terlalu manis Enak Manis sih kameranya Ini Asam banget Kalau Kalau Gak terlalu asam Karena kulitnya ini yang bikin asam Tapi kalau gak asam Gak enak Seger banget Terus Ada buah anggur Ini tadi lagi murah Dan ini buah peach Seger banget bener Makasih teman-teman Udah nonton dari awal Sampai akhir Pokoknya Jangan lupa di subscribe Di like Di komen Terus kalian share ya Terima kasih semuanya Bye bye Bruensis Daaah Hmm 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 Terima kasih.